selamat tengah hari salam satu malaysia selamat berujung minggu ujung minggu yang panas jadi hari ini ke depan kita ialah sebuah factory harness yang sudah disiapkan untuk engine uj92 simbil cam dan juga patch room harness dari haltec sprint 500 dan juga maxissue mini hari ini video ini ada dua tujuan pertama kita akan review factory harness yang mana dia ialah custom map sensor dan juga wong airflow serta di chip lah pakai easy body dan juga custom tuck-in custom tuck-in relay aircon dan juga fuse dia box dia itu kita akan masukkan ke dalam dalam sini semua so di luar itu dia tiada oke kita akan tunjukkan nantilah oke yang mana satu yang mana satu dia punya fuse dan relay tujuan kedua ialah untuk menjawab ataupun membuat perbandingan lah yang diminta ataupun di request oleh seorang follower yang bernama iqbal azik macam itulah nama dia udah short short sikit short form dia punya nama oke beliau minta review apakah perbezahan motosport harness full motosport harness lah full harness dan juga patch room harness so hari ini kita sudah siapkan full harness dan juga patch room yang memang sudah ready stock lah oke so biar kita review dulu apa beza dia nanti kita akan review yang ini pula oke so pembang masak kita akan review apa beza dia oke so kita pergi pada patch room dulu lah oke patch room patch room yang kita nampak dia punya size ini pendek ini saya patch room oke sini tinggi sini oke sini tinggi sini paling kalah motosport harness pula full harness kita tengok dia semua dia merangkumi semua oke so apa beza dia dia patch room harness ini ialah satu harness yang kita bikin yang menghubungkan wiring lama lama tu contoh ini ialah wiring lama kan contoh ini ialah wiring lama dia mau tukar ECU tapi dia tidak mau tukar wiring contoh wiring dia masih bagus contoh ini ialah wiring dia lah kan kita boleh katakan ini wiring dia macam inilah tergantung-gantung sekarang ni oke macam ni 3 soket yang ini ialah POG15 oke so dia mau tukar ECU dia mau masuk stand-alone dia mau ada api-api terpon launch control lah malam minggu ujung minggu center point di pantai dia tidak mau banyak kerja dia tidak mau banyak kerja dia tidak mau buka wiring pasal buka wiring ini bukan juga senang nih dari sini mau tarik keluar mau tarik keluar sana kalau ekon ini itu sempit blow ekon itu sempit belum tentu boleh tarik keluar begitu saja oke kadang-kadang mau buka blow ekon tidak dapat buka blow ekon terpaksa buka dashboard lagi nah jadi satu kerja oke satu kerja lagi so mau cepat jalan mudah dan pantas dan juga low cost nah disitulah diciptanya patch room panas oke dimana patch room kalau kita tengok dia semudah ABC pemasangan oke contoh sekarang ini ialah wiring asal yang memang ada di kereta lah kan dan ini ialah soket ECU nya oke so apabila customer membeli patch room macam ni dia memang sudah set macam tu maksudnya ini ialah sama dengan di suasal so semudah ABC kalau wiring masih di dalam macam kedudukan ECU disini ah disitulah sama dia ada tiga soket so just perlu turunkan ECU masukkan ini dalam laci dan cucuk semudah ABC orang bilang semudah ABC oke patch room halus yang semudah ABC pemasangan sama dia sama macam isi jadi aku boleh buat cucuk ya dia memang kita stand baik kalau tiga soket tiga soket empat soket empat soket oke macam tuh oke sama ini isi ini pun juga ialah isi bisa dia isi asal standalone OEM standalone automarket oke so itu ialah patch room dia punya kelebihan pemasangan semudah ABC tidak perlu buka wiring asal tidak perlu cabut apa-apa pun disini injector biar apa semua biar TPS semua biarkan distributor biar airflow tuh biar pun boleh cabut soket pun boleh tidak apa pun boleh ada setengah management dia jalan maintenance jadi just tarik usbekum di dalam macam ini sudah ada usbekum settle masalah oke itu adalah kelebihan dia manakala kekurangan dia ialah kita cerita kekurangan lagi setiap benda dia memang ada pro dan kontra oke ada benda yang under percent protect dia mesti ada kelemahan oke tapi kelemahan bukan yang datang daripada produk nih daripada benda lama oke yang tidak ditukar oke maksudnya disini macam kita sudah sebut di video sebelum oke oke sekarang contoh ini wiring harness kita yang lama oke apa yang kita tahu kereta kereta proton lah kan yang namanya wira pukta satria wajah perdana lama dia sudah lebih 10 tahun dah kan so lebih 10 tahun dalam apa setiap benda dia akan mengalami proses tua oke sama juga dengan wiring oke so wiring lama nih tidak perlu banyak cakap kita bagi bukti dia dia peca hancur kabel oke sama juga oke so dia sudah uzur simple dia sudah uzur dia sudah tua oke nah sini lagi banyak dia sudah uzur semuanya oke kita boleh nampak ada setengah dia punya pin memang sudah bermasalah memang sangat buruk mana lagi banyak banyak sambungan tidak tentu orang bilang macam ini pecah so bila berlakunya macam ini sambungan itu sudah loose sambungan itu sudah loose menyebabkan keterusan continuity itu tidak bagus oke jadi bagaimana pula masalahnya kalau pakai patch loom sekarang patch loom cuma sini pergi sini kan tapi wiring selalu ada masalah wiring lama terutamanya di soket soket yang pecah jadi kalau kita pakai patch loom tapi kita pakai wiring lama yang old school yang sudah tua setiap sambungan itu dia sudah tidak tidak bagus connection semua tidak bagus jadi disitu kadang kita akan bingung kadang kalau kita panggil tuna atau kita sendiri sambung kita sendiri kasih on kenapa dia tidak mau on juga atau hidup sekejap dia mati atau apakah jadi masalah sebenarnya dia bukan masalah di patch loom masalah patch loom dia ialah kabel baru kabel baru oke masalah sebenarnya ialah di wiring lama macam itu wiring lama yang tidak bagus sebenarnya tapi ialah kita paham juga daripada segi cost budget contoh macam customer mau budget cakap tidak payah pakai wiring baru panas baru beli ini ini murah cucuk senang lagi pasang tidak payah panggil tuner tidak payah panggil siapa ambil panas 10 boleh pasang sendiri cucuk laptop on start kadang ada customer yang dia pikir macam itu dia simple tapi dia tidak pikir masalah pula datang daripada wiring dia sendiri daripada wiring dia sendiri oke so itulah dia punya dia punya masalah masalah dia 12 pot kadang-kadang tidak sampai terutamanya piggy fuel pump disini ada fuel pump oke kadang kenapa dia tidak sampai pasal relay relay itu sudah old school terlalu old school nah relay itu terlalu lama hampir 10-15 tahun oke dia sudah berapa orang-orang berkerat di dalam kadang-kadang kadang-kadang lah oke macam ini nah dalam disini yang lagi lama ada yang macam ini nah dalam itu boleh tengok itu dia punya masalah oke jadi kadang kalau kita tengok disini bagus disitu yang tidak bagus dia tidak dapat mengalirkan 12 pot dengan baik terutamanya dia perlu sampai 13 13 ialah voltage yang terbaik minimum dia perlu sampai fuel pump semua sensor oke baru itu engine dalam keadaan yang paling-paling bagus orang bilang untuk di tune dan juga untuk kita pakai lah oke so itu kita sudah explain apa dia punya kelebihan dan kekurangan so kalau kita sendiri boleh pikir lah kalau kita sudah lama wiring sudah banyak reput pecah soket tidak salah kita ambil sedikit budget yang lebih buat full harness macam ini gimana semua kabel baru soket baru pin baru oke nah jadi masalah sambungan itu dia ada masalah maksudnya dari segi wiring kita dia ada masalah sudah kalau ada masalah lagi kenapa dia semput mesti ada masalah lain tapi bukan masalah wiring masalah wiring sudah baru yang kita sudah cek dengan betul semua sambungan betul semua pin dengan betul nah so itu adalah patch room kelebihan dan kekurangan sama juga macam ini haltec yang 4 soket boleh pakai untuk myback CK GSRC wajah poji 18 ibu 48 oke ialah 4 soket yang macam ini 4 soket padahal yang tadi itu ialah 3 soket macam ini ini ialah CA dan ini adalah CK oke dalam engine musibisila oke so patch room sudah jelas sekarang kita akan pergi kepada full harness pulang berbeza dia full harness pulang oke alright sambung kali ini untuk full harness pulang full harness oke so full harness ialah satu harness engine satu harness engine yang mana dia daripada satu issue apa sih issue asal kan dan dia merangkumi semua merangkumi semua harness engine oke yang mana dia akan ganti relay baru kius baru oke ke desain lah gimana jadi dia ada 2 relay disini kan tapi kenapa pula disini 5 relay yang kita mencerita nanti kita cerita oke ganti semua one set dari issue pergi relay pergi dashboard ada grounding jalan terus pergi dalam injector complete idle buff sama kalau kena ada 2 SL idle buff dia pun kita follow cenggurkan GPS supply aircon wiper brake ada IAT engine coolant water temp distributor paper sensor supply 12 semua maksudnya semua semua yang ada di engine yang melibatkan kalau kita tarik satu harness dia tercabut nah itulah tuh harness oke manakala yang di tepi tepi ini bukanlah ini yang untuk kawal lampu apa semua di tepi sini kira dia punya sambungan dia ada bersambung juga tapi dia lain yang ini ialah cuma sensor jadi air distributor distributor oil press engine pullant GPS idle buff injector kalau ada K20 K20 ok micon dia akan sambungkan itu siya harness engine ke ECU ok ke ECU sampai situ lah tu itu semua cabut nanti ganti dengan yang itu ok socket dashboard tadi ada disitu mana dia gelap tapi dia memang disini dan fuse tadi relay kita akan simpan di laci sini ok so itu ialah full harness full harness cable baru harness baru kalau harness yang buruk buruk macam ini sudah banyak pecah macam ini better ganti lah biarpun budget dia ada sedikit keras orang bilang tapi dia akan sama macam kereta baru macam kita beli kereta ini dulu 10 tahun 15 tahun yang lalu 15 tahun dia akan bertahan pakai harness baru sama juga dia akan bertahan seperti itu juga pasal semua sudah baru ok so itu siap beza dia tiada beza yang apa fence loom dia pendek dia pakai wiring lama manakala full harness dia pakai wiring baru dia semua baru ok macam ini untuk isu asal kalau dia standalone disini dia akan play standalone mungkin max tapi yang lain lain semua sama biasa dia factory harness dengan motorsport harness itu issues yang lain itu semua sama isu asal atau isu standalone itu saya beza dia relay itu lebih kurang sama set up kita buat wiring macam oke oke kita review sikit ini ini full harness factory harness untuk engine 9293 yang mana dia masih pakai distributor tapi boleh di convert juga untuk coil k20 tapi nanti kita akan bikin belakang oke dia ialah custom dua custom ya atau ialah custom net sensor dimana kita akan receive issue code ini kalau dia pakai map sensor dia akan pakai satu lagi kawan dia iat iat intact attempt sensor yang lain semua sama kenapa di dalam airflow ini dia ada map dan juga dia ada iat jadi bila kita buang dia perlukan dua dua jadi map sensor kita akan pasang disini nanti dan juga iat kita sudah pasang iat disini oke itu satu kita punya custom satu lagi ialah custom tuck-in relay aircon oke dimana kita sudah buat kabel disini ini cuma kabel saja ini bagian aircon disini ialah pressure sensor nanti kita akan tunjukkan disana ini supply dan ini ialah aircon fan oke kipas aircon dan juga kompresor aircon oke apa maksud air tuck-in tuck-in relay dan juga fuse tuh kalau kita perhatikan kereta ada satu box disini ini 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 box yang mengawal kompresor kipas aircon dan juga kipas radiator dimana kalau dia on aircon dia akan on kipas kalau aircon tidak jalan kipas radiator akan dijalankan oleh ECU yang mana relay dia dikawal disini dia dikawal berasingan dia ada dua konsep berasingan yang mana dia boleh dikawal oleh aircon ataupun dia boleh dikawal ECU box ini kita akan buang kita simpan buang ini kita bakar ini kita akan buang tidak ada disini cuma jalan wiring dimana ini soket yang akan jalan cable di dalam box tidak ada disini ini nama dia pukin jadi ini maksudnya dari sana sambung nanti dia akan pergi sini box ini tidak sudah oke dan dia ialah tiga relay dan tiga fuse disinilah masuk dia ada tiga relay dan tiga fuse kalau dua ini untuk engine macam itu oke jelas disitu custom map sensor buang airflow custom tuck-in yang ini setakat ini yang kita sudah buat yang itu box fuse yang situ belum lagi kita bikin belum ada lagi request jadi kita pun tidak ada masa lagi mau kaji mau buang dia atau mau kasih pindah di tempat lain lah oke yang ada sekarang ini oke so rasanya sudah jelas teman-nya kita sudah bagi tau spec harness full harness issue asal custom sensor custom tuck-in dan juga kita sudah terangkan review apa kebezaan untuk patch loom dan juga full harness oke rasanya jelas disitu dia tidak ada banyak beza beza dia ialah pertama dari segi pemasangan sangat mudah kedua budget kedua saya ada pemasangan mudah dan budget rendah manakala pemasangan susah budget keras tapi dia ada pro dan kontra ini boleh pakai untuk wiring baru manakala ini kalau wiring sudah lama dia tertukar oke menyalakan pening kepala senang cerita pening kepala kalau tidak mau pening kepala tukar senang jadi tidak payah pikir kalau pakai patch loom wiring sudah hancur-hancur tapi masih pakai patch loom wiring hancur soket longgar-longgar jadi ada masalah tidak tahu gimana itu masalah oke oke so itu pasal kita suggest apa orang bilang kita suggest pakai pull harness oke supaya tidak ada masalah pening kepala senang cerita budget keras tapi senang hati budget murah tapi susah hati ya susah juga kan oke so sampai disini aja penerangan kita dan review kita di harap saudara yang bertanyakan itu berada yang bertanyakan itu dia sudah pahamlah oke dari segi budget pemasangan perawanan kontra itu penting dia perlu paham kita perlu paham ketiga-tigaan kita boleh buat keputusan mau ambil yang mana satu oke kita tidak tetapkan mana-mana mau ambil kita just bagi pandangan mana yang sesuai apapun semua depend daripada customer dan juga dia punya budget oke so terima kasih siapa yang menonton video ini dan juga yang menyokong kami selama ini terima kasih terima kasih selamat menikmati